Intro Hai Spinners, welcome back to The Bash, your daily e-sports news Intro Bareng gue Thalia, dan kali ini kita bakal bahas Kido, pemain asal Genflix era Wolf nih Mau tau? Yuk kita langsung bahas aja Siapa yang gak kenal sama pemain pro scene Mobile Legends, Kido? Salah satu pemain yang sangat diandalkan di MPL Season 5 ini Sempat bersinar dengan menggunakan Uranus dan juga Xbox sebagai offlanar Nah ia juga dikenal dengan Hero Gusionnya Kido, pemain Genflix era Wolf ini sempat tidak terdengar namanya dari pro scene Mobile Legends Karena dia tidak masuk dalam daftar roster MPL Season 6 Tapi dia memilih untuk rehat dari dunia perkompetisian Dia juga lebih sering melakukan live streaming di Nirmu TV Di video lamanya Kido bersama Jonathan Lian di DMP Talk Ia juga bilang kalau seorang pemain sudah merasa jenuh dengan kompetisi Ia lebih memilih untuk beristirahat terlebih dahulu Karena kalau semakin dipaksakan akan membuat performa yang tidak diharapkan Dan malah terjadi adanya penurunan karir Tentang mental itu bukan pro player doang Atau atlet bolak ya Atau apa pasti mental kan? Kalau lu udah kena mental, mending lu rest lu Barangkata lu vakum Lu vakum, lu tenangin diri Lu balik lagi jadi lu yang baru, bukan yang kemarin Kalau misalnya udah parah banget ya? Udah parah banget Karena semakin lupa saya main semakin keren Dia akan turun Kasih ambidianya mending Dia dikasih rest, dia dikasih waktu berpikir Dia dikasih apa ya Barangkata nuansa baru lah Kasih sesuatu baru Akhirnya udah dapetin momennya balik Udah berhasil mekaniknya kuat lagi Udah berhasil dapat percaya diri Baru kajar lagi Oke Beri ini ya Kalau menurut gue sih kayak gitu sih Paling bagus Mantap sekali ya dari Seperang GP itu sih Nah Makedo sendiri naik daun Saat ia menjadi seorang midlaner Ketika bersama Louvre Esports di tahun 2019 Dimana dirinya berhasil membawa Louvre Menjadi runner up di 3 turnamen Yaitu MPL ID Season 3 Piala Presiden Esports Dan juga MSC 2019 Louvre Esports saat itu hanya kalah Melawan Onyx Esports Selalu Wow Dan mereka harus melakukan tindangan fair play terlebih dahulu Setelah mencucuk tinggi sportifitas Selalu Wow 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 3-0 tanpa balas Dua kali bertemu di Baba Grand Final Di dua turnamen berbeda Namun ada kabar baik dari Wat yang melakukan live streaming bersama Danki dan juga Doyok Yang mengungkapkan bahwa Kiddo akan kembali bermain diproduksi di MPL Season 7 nanti Konjunktif Blast Wat katanya Kiddo main lagi ya Kiddo main lagi Kiddo beneran Udah balik Beneran Beneran Itu di belakang gak liat tuh Oh iya Udah balik MPL Season 7 ya Bila Main Wat kau asliman da pontyan Kiddo is back bro Jika seperti ini maka bisa jadi prediksi pemain dari Genfix Arrow Wolf yang akan hadir di MPL Season 7 nanti Akan ada Battle Core atau Midlanernya Clay sebagai support Fredo Tank Mars Wat Kiddo sebagai offlaner Dan juga akan ada Rinasmi Acil adalah salah satu pelatih yang pintar Dan dia akan bisa mengotak-atik tim ini agar bermain dengan maksimal Wah dengan kembalinya Kiddo ke Pro Scene Mobile Legends Pasti performa Genfix Arrow Wolf akan ditunggu-tunggu sama fans Mobile Legends Namun kita tetap harus menunggu kepastian dan info resmi pada saat pengumuman roster MPL Season 7 nanti Yang kabarnya akan hadir pada bulan Februari 2021 nanti Jadi gimana nih Spinners? Pendapat kalian tentang kembalinya Kiddo ke Pro Scene Mobile Legends Indonesia Apalagi kabarnya ia akan main di MPL Season 7 nanti Gak sabar kan? Komen di bawah ya Dan pastiin lo selalu ikutin berita esports dari The Bash Your Daily Esports News Dengan cara like, share, dan juga subscribe Dadah!